Ketua MPR RI, Bambang Susatio bersama Sivitas Akademika Universitas Terbuka memberikan motivasi bagi mahasiswa untuk dapat menjadi wira usaha muda. Bambang Susatio juga memfasilitasi milenial yang ingin menjadi wira usaha. Ketua MPR RI, Bambang Susatio bersama Sivitas Akademika Universitas Terbuka menggelar kuliah umum di Gedung Nusantara IV Kompleks DPR MPR RI yang dihadiri puluhan mahasiswa universitas terbuka. Seminar ini juga sekaligus memfasilitasi dan memotivasi mahasiswa yang ingin menjadi wira usaha. Karena Indonesia masih jauh tertinggal dari Singapura dan Malaysia dalam pembukaan lapangan kerja. Malib EPRES 2022 kemarin juga pemerintah sudah mendorong timbulnya wira usaha negara-negara muda dengan berbagai kemudahan dalam perencanaan Bapak Penas juga sudah diaklosen dananya di bawah pembinaan Kementerian UMKM dan pembinaan Kementerian Ekonomi Kreatif dan Pariwisata. Dibandingkan dengan Singapura-Malaysia, rasionya kita masih jauh dari yang ideal. Singapura sudah mencapai 7,5 persen, Malaysia 5 persen. Kita masih di angka 3,5 persen. Dengan adanya kuliah umum ini diharapkan dapat mendorong kaum milenial untuk menjadi pengusaha muda serta dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Dari Jakarta, Mahathir Mohamad, Andrian, Ainus melaporkan.